Masih terkait dengan kasus ilegal oil nih Selama Januari sampai Agustus 2022 Dit Rescrimsus Polda Jambi dan jajaran Polres Telah mengungkap 82 kasus penindakan ilegal oil Seperti penambangan minyak ilegal, penimbunan minyak subsidi Sampai pengoplosan BBM nih Wah ini bisa merugikan nih Bagaimana pantauannya? Kita tengok Depan Tauan, Bang Jack Dalam kurun waktu 8 bulan mulai Januari hingga Agustus 2022 Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi bersama Polres jajaran Mengungkap 82 kasus penindakan ilegal oil di Provinsi Jambi Dari 82 kasus tersebut, polisi mengamankan 111 tersangka Ada pun tindak pidana yang dilakukan para tersangka Seperti penambangan minyak ilegal, penimbunan BBM subsidi Dan hingga pengoplosan BBM Para pelaku yang diamankan pun beragam Mulai dari pekerja, sopir hingga pemodal Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kompes Pol Christian Tori mengatakan Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti 165.000 liter BBM ilegal 12 truk modifikasi, 38 minibus modifikasi, 1 unit truk roda 12, 8 unit truk tangki 27 sepeda motor yang diantaranya digunakan dalam penambangan minyak dan 2 unit kapal takbud Hasil penindakan ini untuk kurun waktu Tahun 2022, mulai Januari Kita sudah intensif Dan kita tetap komitmen untuk melakukan penindakan Terhadap kegiatan-kegiatan yang legal polisi ini Hasil daripada penindakan kita Selama tahun 2022 Mulai dari Januari sampai dengan waktu ini Itu kurang lebih ada 82 kasus yang sudah kita buka Ya, 82 kasus dari ilegal ini Itu terdiri dari ilegal briefing dan BBM subsidi Lebih lanjut, Kompes Tori menjelaskan beberapa perkara yang ditangani penyitik Di antaranya sudah ada yang ingkrah Masih di persidangan, P21 dan ada yang masih dilakukan pemberkasan Penindakan aktivitas ilegal tidak terlepas dari atensi Kapolri dan Kapolda Cambi Untuk memberantas seluruh aktivitas ilegal khususnya di Provinsi Cambi Dimas Anjaya Cek TV melaporkan